Kamu siap ujian? Aku udah belajar seminggu nih. Sekarang aku kok gugup ya? Perasaanku nggak enak. Oke, ayo dimulai. Wow, ini ujian kesukaanku. Mulai aja dengan nyatuin pensil pake selotip. Lalu taruh pola di atas gambar. Ini bagian serunya. Pola ini bikin aku nggak keluar garis dan nggak ngerusak gambar. Ih, capek juga. Tapi mahakaryaku beres. Hmm, aku kesulitan nih. Wah, ini bisa kupake kali. Aku tau. Akanku rekatin pensil ditumit sepatu. Lalu mulai melukis pake kakiku. Oh, kata orang seni itu subjektif. Udah beres nih. Gimana menurut ibu? Bagus anak-anak. Ibu terkesan. Kalian lulus. Bagus. Yes, mantap. Hmm, dia mau ngasih tantangan apa gimana sih? Iya. Oh, gadget. Oke. Gadget ya? Oke. Udah jelas. Aku tau solusinya. Ah, ini dia. Dia imut banget kan? Tapi bisa kusetelko. Bagus. Nah, ayo mulai kerja. Dan mulai. Siap laksanakan. Apa aku gak salah liat? Ya, dia luar biasa. Aku tau. Silahkan gambar, sobat kecil. Semua seniman butuh inspirasi. Ini kunyamu. Kamu bisa gambar anak kucing? Gak masalah. Dia selalu jago bikin lingkaran sempurna. Udah kenal makhluk ini? Kasih dia waktu. Bentar lagi. Beres. Lihat dari sempurnanya. Apa-apaan? Aku gak setuju. Apa robot bisa bikin karya seni? Hmm, kayaknya gitu. Ah, suh. Kayaknya hampir beres. Gak ragu lagi. Ini sempurna. Yee kan? Ah, aku juga bisa gitu. Cuma butuh bentuk yang pas. Coba liat nih. Tinggal dirakit dikit. Dan jadi. Satu lembar plastik dan gambar di ponselmu. Dan puh, bisa kamu jiplak. Kreatif banget kan? Banyak akal itu selalu berhasil. Hampir jadi nih. Hasilnya imut banget. Menurutku sih. Jelek. Nah, siapa yang menang? Ini mah udah jelas. Naomi. Astaga. Ternyata kreatif adalah cara terbaik. Robot payah. Tempatmu dibak sampah. Dengar? Bukan. Kamu sampahnya. Hah? Apa? Kamu gambar sesuatu buat aku. Nikiranya ini lucu. Aku dihianatin teknologi nih. Oke. Kayaknya tempat ini berbobot. Ya. Pemohonan, alam, dan sebagainya. Yuk, kita mulai. Oke. Gambar apa ya? Apa? Hei, jangan nyontek dong. Terserah. Oke, aku pindah sini aja. Apa yang bisa kulukis? Dapat, dia manis banget. Semoga David gak ngeliat dia. Aku yang ngeliat duluan. Aha, semoga pelukis terbaik yang menang. Beberapa lingkaran lihai bakal berhasil. Cuma harus tahu di mana ngasih garis-garisnya. Bagus kan? Tapi warna bisa bikin menarik nih. Kuning warna bahagia kan? Cocok untuk burung seceria itu. Kalau hijau gimana? Corak yang begitu damai. Dan kasih biru biar sedap dipandang mata. Bikin pinggir duluan selalu paling oke nih. Semua jadi rapi kan? Hampir jadi. Tinggal sentuhan akhirnya. Begitu cara bikinnya, kawan. Maha karya beneran. Kamu setuju kan? Yap, aku suka banget. Apaan tuh? Aku cuma butuh tangan. Ternyata yang dibutuhin cuma satu tangan. Nah, ini sama titik dan garis yang strategis. Muka burungnya udah kelihatan. Tenang, ntar lagi juga muncul. Cabang ini pasti membantu. Dan ini kaki kecil imutnya. Warna hijau dikit biar segar di mata. Apa burungnya udah nampak? Aku kreatif banget kan? Ya, kalau emang pengen lihat. Lumayan. Kurasa dua-duanya keren. Kita tanya pak guru yuk. Serius? Semoga dia oke. Kayaknya cuma tidurnya nyak. Hei! Eh, udah aja di semua. Ah, bagus. Kasih bapak lima menit lagi ya. Oke lah. Membaca itu seru. Ah, jadi ngantuk nih. Satu, dua, tiga. Mama ada ide keren. Yuk ngelukis. Mulai dengan maplasti. Dan lukis beberapa hewan di atasnya. Kita mulai dengan domba imut ya. Au, bikin gemes. Yuk ditambah ayam. Dia butuh bulu kuning nih. Kayaknya bagus. Terus langitnya. Dan rumput hijau yang indah. Pertanian yang ramai. Ambil lembaran kertas hitam dan taruh di dalam map. Lalu gambar senter dan sinarnya. Taruh senter kertas di dalam map. Pertaniannya jenterang. Ini jemerlang. Wah, ma. Oh. Mimpiku seru banget. Oke, selotip siap. Ujung ini kesini. Lukisan dimulai. Uff, lebih sulit dari dugaanku. Hmm, aku butuh warna ini nih. Hati-hati. Jangan rusak garisnya. Hasilnya jadi jelek banget. Eh, kayaknya kakek punya selotip tuh. Dapet. Pinjem ya, kek. Oke. Potongan selotip udah ada. Terus taruh spidol warna. Lalu lipat selotip biar spidol menyatu. Yeay, bakal berhasil dan keren nih. Saatnya bikin pelangi indah. Yes, berhasil. Aku jenius. Wah, bagus. Gimana kalau spidolnya lebih banyak lagi? Hah, banyak banget. Mau bikin pelangi apa nih? Kakek ya, in itu aman. Gak ada keamanan dalam seni, nak. Ini dia. Coba lihat hasilnya. Siapa bilang pelangi harus melengkung. Taruh sini aja. Terus naik ke sini. Terus ke sisi kertas yang di sini. Dan balikin ke tempat semula. Wah. Beres. Lihat hasil jadinya. Mirip burung, kek. Wah. Hmm, gebetanku bikin aku terinspirasi. Semoga suka ini. Ini dia. Apa kabar, David? Bagus. Kirim pesan apa dia? Yap, aku udah punya firasat nih. Tenanglah, Tiku. Coba kulihat. Wow. Bukuku. Sorry. Sini kubantu. Oh. Lembutnya. Iya. Wah. Bukuku. Eh, iya. Iya, makasih. Kayaknya aku jatuh cinta. Eh, lihat sekali lagi. Ah. Iya, cowok ini sesuatu banget. Ah. Itu yang mau ku bilang. Ngingetin kerasmu saat pandangan pertama bertemu tuh paling oke. Bagian sulitnya beres. Bagus. Wah, aku ingat. Anis banget. Love you, babe. Senangnya belajaran seni rupa? Oke semuanya. Hari ini melukis kucing, ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah, sulit nih. Ini ekornya. Jelek, ah. Beres. Aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Muah, muah. Ini hari terburuk, bos ini. Ya, tapi gak apa-apa deh. Hmm, aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Kalau ku karyati dua pulpen dan ulangi lagi di ujung lain, aku bisa jiplah gambar kucing ini lho. Berhasil. Asal ku ikutin garis, hasilnya bakal sama persis. Wah, bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Seril. Makasih. Bakat alamin, ibu. B. Indah. Kayak biasanya, Luna. A+. Pertahanin, ya. Makasih, ibu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Gak ada apa-apa kok. Aku benci seni rupa. Ah, ini dia yang ku tunggu-tunggu. Waktu berkualitas sendirian. Hah, aku suka video ini. Wah, lihat gerakannya. Aku selalu pengen jadi master karate. Tangan ini senjata berbahaya. Hiya, hiya, hiya. Wah. Aduh, sakit. Berakhir sudah karir ninja ku. Ngapain coba pake begayaan segala. Hai, pa. Lagi apa? Tangkap? Sorry, atlet. Gak bisa, nih. Wah, pa. Kayaknya sakit, tuh. Tunggu. Papa tahu. Mau ngelukis di gips papa gak? Nih, cobain. Oke. Aku tahu harus ngelukis apa. Mulai dengan lingkaran. Lalu alis dan matanya. Papa bakal suka, deh. Jangan lupa lidahnya. Terus diwarnain. Sedikit biru untuk matanya. Hampir beres. Gimana, pa? Hihihi. Bagus banget. Keren. Aku emang berbakat. Jelas dong. Aw, bangisa. Sakit, nih. Aw, lukisannya ceria banget. Pas banget kalau di bingkai. Dan jangan cuma sampai situ. Cuma butuh inspirasi. Oke. Apa katamu? Oh, susan. Kamu nakal. Apa ya? Permisi. Kertasku. Oh, astaga. Ups. Lihat nih, ma. Kertasku rusak. Hei, mau mamah tunjukin sesuatu? Pernah tahu kecelakaan yang nyenengin? Ini salah satunya. Wow. Aku? Iya, pake ukuran lain juga bisa. Luar biasa. Yuk, dimulai. Berapa lingkaran yang bisa muat di sini? Sesukamu. Semuanya jadi seru, nih. Kamu bisa pake hampir apa aja. Asal bentuknya lingkaran, dong. Apa ini udah cukup? Keren banget, kan? Tos. Seni manciliku. Kakak. Duh, ngagetin aja. Hai. Yaudah, duduk sini. Kakak ngerjain PR dulu, oke? Oke, aku mau ngegambar. Boleh. Wah, gambarmu bagus. Ini rumah. Udah hampir jadi. Kakak juga. Lihat, Kak. Hah, ngapain kamu? Oh, oh. Bukan aku. Buku-buku kena coret semua, tuh. Sorry. Tapi kan bagus. Terus, rusak, dek. Lihat nih, kakak harus gimana, dong? Eh, ini mungkin berhasil. Saatnya nutupin coretan kreatif. Pertama, taruh kertas di atas buku tulis. Lalu bikin pola kreatif di kertas. Gunakan aneka warna biar meriah. Lihatan bagus tapi belum selesai. Terus, ambil kantong plastik. Dan tuang tinta. Jangan sampai tumpah ya. Setelah beres, tutup kantong dan taruh di buku tulis. Lalu ratain tintanya. Ambil kain flanel. Dan potong buat bingkai buku tulis. Tempel di buku tulis. Dan enjoy! Ini seru buat ngabisin waktu kalau kamu bosen. Idenya keren, kan? Aku gak ngapa-ngapain janji. Hei, gak apa-apa kok. Lihat. Ini buat aku. Iya dong. Wah, seru nih. Lihat nih. Aku bikin bentuk indah. Makasih, kak. Hampir beres nih. Hei, tunggu sampai selesai ya. Jangan gerak dulu. Matamu gak simetris nih. Beneran deh. Beres. Ini kamu, bro. Apa miripnya sama aku? Kamu cuma mau bikin aku sedih, kan? Siniin gambarnya. Oke. Mau ngapain kamu? Saatnya senjata makan tuan. Siap-siap ya. Kepala besar. Mata melotot. Gigi tonggos. Yap, bener. Taraaa. Yang bener aja. Aku gak seburuk itu kali. Lepasin. Haa. Uh-oh. Haa. Oh, dulu kamu suka ini. Saatnya orang lain ikut menikmati. Hmm, kurang cocok sama seleraku. Oh. Ah, pensilku pakai patah segala sih. Meraut dimulai. Lihat serutannya. Eh, pegas kecil gitu. Ma, lihat nih. Keren banget. Eh, kan ada banyak pensil. Bakalan seru nih. Lihat semuanya. Semua warna pelangi ada. Siap meraut lebih banyak pensil. Hmm, mah. Pensilnya habis, sayang. Tunggu. Solusinya ada di depan kita. Masukin aja lampu ini ke dalam kotak. Cantik, kan? Taruh plastik membungkus di atasnya. Lalu balut erat sekeliling sudutnya. Paham caranya, kan? Tinggal keajaibannya nih. Taruh gula di seluruh permukaan. Terus aja sampai kayak gini. Lalu matiin lampu ruangan. Pakai jarimu buat bikin gambar keren. Sayang, sini deh. Hah? Wah, keren banget. Gambar sesuka hatimu. Melukis hewan favoritku aja, ah. Kamu pasti suka. Kamu berikutnya. Hah? Uh, aku suka seni, bukan matematika. Kamu tahu cara bacanya? Matematika. Iya, udah tahu. Buka punyamu. Wah, aku juga dapat. Oke lah, kita satuin aja. Tenang, aku bisa. Hah? Itu kamu? Udah, ikutin aja. Oke, aku dengerin deh. Udah nyala belum? Ampun, gak usah kenceng-kenceng kali. Oke, oke. Lihat. Biar ku cari sendiri deh. Dengan keajaiban seni. Ubah angka satu jadi jerapa. Lucu kan? Angka duanya, angsa dong. Angka tiga, jadi kupu-kupu cantik. Empatnya, ikan mungil. Kreatif banget, kan? Ini matematika yang aku suka. Kamu emang kreatif, Kevin. Aku gak dibutuhin lagi di sini. Kamu gak mau nyelesaikan punya aku. Tugas seniman gak pernah selesai. Lihat dan pelajari. Hei, udah laut kecil. Mau berteman sama bayi tupai? Dia jadi tetanggamu sekarang. Dan angka tujuhnya, kita balik ke laut. Dan yang terakhir, beruang teddy imut. Beres deh. Aku emang jago. Menurutmu, aku... Wah, ada yang capek nih. Bangun! Hah? Udah beres? Udah dong. Bagus. Kamu jawara kreatif. Picasso masa kini. Pose dulu. Oke, kurasa yang ini selesai. Bukannya kepedean, tapi kurasa ini maha karya. Taruh di sandaranya aja ya. Wah, aku suka. Wah, gelembung. Aku layak dapet hadiah. Yes, lihat. Banyak banget. Aku suka. Hei, kakek... Ups, nukesannya jatuh. Aduh. Itu maha karyaku. Karya terbaikku. Tunggu. Gelembung. Kakek jadi dapet ide. Aku punya botol plastik. Potong bagian atasnya. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Terus tuang sabun di atas nampan kaca. Segitu cukup. Lalu celup jaring ke dalam sabun. Sabunnya nempel di jaring tuh. Saatnya nambahin cat. Aku mau tetesin warna biru. Merah juga. Terus kuning dong. Warna primer. Cek. Giliran niub gelembung. Pastiin cukup dekat ke kanvas ya. Terus pecahin gelembung yang besar-besar. Itu dia. Aku rasa karyanya udah jadi. Hei, gimana menurutmu lukisan yang ini? Wah, gimana cara bikinnya? Kakek cuma terinspirasi gelembungmu. Ini untukmu. Makasih kakek. Aku suka. Gelembung emang keren. Aku dulu. Oke. Spidok. Wow. Ayo buka, buka. Wah, kelas berat nih. Enggak, aku ada ide yang bagusan nih. Hei, lihat siapa yang masukin kelinci. Wah, gimana cara bikinnya? Awas, ada serigala, sobat kecil. Ah. Dan ini buat presentasi kita. Ini sih keren. Kamu emang berbakat. Yuhu. Hei, tunggu. Aku cuma ngomong pake tanganku. Tunggu, ideku lebih bagus nih. Setelah mataku terbiasa, boneka bayanganku bisa kutuang di kertas. Tinggal arsir area kosongnya. Nah, udah ketauan belum? Ini sahabat manusia dong. Dan sekarang tinggal tambahin warnanya aja. Wuhu, ini karya terbaikku. Kamu kapan selesainya sih? Eh, baterainya habis ya? Lihat nih, terinspirasi sama boneka jari. Genius, kok aku gak kepikiran ya? Kamu pasti suka ini. Lucu kan? Linci nih. Oke. Aku juga bisa bikin yang ini nih. Cuma pake jari aja loh. Nih, buat kamu aja. Makasih. Uh, mulai lagi deh dia. Seenggaknya aku punya popcorn. Bagus. Oke, siap menggambar? Yuk, pemanasan dulu dengan pelangi. Pelangi? Pemanasan menarik. Hmm, aku tahu. Tas alatku akhirnya berguna. Coba lihat. Oh, hmm. Eh, halo sobat kecil. Hah, jangan! Aw, anak pintar. Aw, anak pintar. Ini yang kucari. Siap ngeliat keajaiban? Lihat, warna ini berubah jadi pelangi. Pencet aja beberapa gumpal. Nah, beres. Atau hampir. Bagus, sekarang pake ini. Puas banget kan ngeliatnya? Ini namanya berkarya dengan modal apa adanya. Beres. Wah, agak belepotan ya. Nah, lepas semua selotipnya. Garis halus dan bersih tuh paling oke. Kita punya tiga garis lurus. Ah, beres. Makasih bantuannya. Cakep banget kan? Aku rasa oke. Aku juga bisa kok. Apa semua harus aku? Indahnya. Sana. Aku butuh ruang untuk berkreasi. Menarik. Jelas. Perhatiin ya semuanya. Semua warna ini cantik kan? Tunggu aja kelanjutannya. Kan? Kadang aku harus kerja. Dan begitu selesai, jadilah pasir pelangi indah. Lihat warna cerahnya. Taraaa. Itu benar-benar luar biasa. Oh, ini jelas belum selesai. Kayak manusia pelangi kecil yang menari. Jadi punya ciri khas kan? Gimana? Dua-duanya menarik. Jadi kalian berdua menang. Gak masalah. Oke sayang, ini kuas dan catmu. Selamat menggambar. Ya ampun. Kamu ngapain? Aku jadi seniman, Pak. Lihat deh. Mamamu pasti bakal ngamuk. Kecuali ambil selembar kertas kosong. Dan tuang cat ke sana. Kemudian tambahin warna merah. Bentuk catnya jadi lingkaran kecil. Abis itu, masukin kertasnya ke kantong plastik. Sayang, lihat bikinan papa nih. Wow, Pak. Aku suka. Wih, lihat catnya. Nyebar kemana-mana. Tapi gak berantakan lagi. Kebanyakan pohon di hutan. Oh, jam berapa nih? Ya ampun. Coba lihat. Apa semua sudah siap belajar? Kayaknya enggak. Oke, saatnya mulai. Aku punya jangka yang bisa kalian pakai. Buat lingkaran kayak yang di papan tulis. Oke, maju dan ambil satu-satu. Ayo dimulai. Ya ampun. Masa kita harus ngerjain ini di kelas? Tiap orang ambil satu dan kerjakan tugasnya. Hei, tunggu. Gak ada lagi buatku. Hah? Apa-apaan? Dia tidur lagi. Terus aku harus gimana? Hmm, ini parah. Solusinya apa ya? Gimana aku bisa bikin lingkaran? Alat yang kumiliki cuma penggaris ini. Aku gak ngerti. Gimana jarak kerjanya? Benda konyol ini gak berfungsi. Gak bisa buat bikin lingkaran. Tempaan. Jik punya. Tapi pakai aja gak bisa. Bikin putus asa banget. Susah dipakainya. Uff, aku benci ini. Wah, dia juga kesulitan. Hei, aku tahu. Tinggal dibuka dan pakai. Berhasil. Oke, kali aku bisa pakai penggaris ini. Uji pelak aja pakai ini. Oh, tidak. Sama sekali gak bisa. Mungkin gak usah pakai penggaris. Hmm, gak berhasil. Ayo dong penggaris. Tolongin aku. Hah? Kayaknya aku ada solusi. Tandain tiap 2 inci di penggaris ini. Terus sampai ujungnya. Bagus. Nah, akan ku bikin lubang kecil di tiap titiknya. Sempurna. Siap diuji coba. Letakin penggaris. Lalu taruh pensil di tengah lubang. Dan saatnya diputer. Lewatin aja lenganku di sini. Dan lanjutin lingkarannya. Beres. Berhasil banget. Ya ampun. Kamu beneran bikin lingkaran sempurna. Bu Guru bawain jangka buat aku pakai. Masuk aku.